selamat menikmati Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini sungguh diluar dugaan ini jawaban Arya Saloka ketika dituntut klarifikasi usai video masyarakatnya bersama Amanda Manoko viral di media sosial penasaran seperti apa you simak videonya sampai selesai oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manoko dan Arya Saloka tentunya guys ya oke guys tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita nantinya dilangsir dari suara.com Arya Saloka dan Amanda Manoko sukses membangun citra sebagai pasangan suami istri di sinetron ikatan cinta namun Arya Saloka yang sudah berstatus sebagai suami putri Ani menjadikan hubungan mereka terhadang di dunia nyata namun baru-baru ini beredal video Arya Saloka dan Amanda Manoko yang menunjukkan kemesraan di dalam mobil dari yang terlihat dalam video kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manoko bukan untuk adegan dalam sinetron ikatan cinta di tengah kegemparan tersebut Arya Saloka akhirnya muncul sebagai potret terbaru melalui Instagram seolah enggan mengubris gosip Arya Saloka memilih membagian potret hitam putri sang putra Ijar tulis Arya Saloka pada Sabtu 29 April 2022 Ijar sendiri merupakan singkatan dari nama putra Arya Ibrahim Jalal Adin Rumi postingan Arya Saloka lantas di sebuah organet dengan sejumlah desakan untuk mengklarifikasi gosip yang beredar berbeda dengan putri Ani yang telah membatasi kolom komentar postingannya di Instagram Arya tetap menyediakan tempat untuk para followersnya berbagi pikiran apa benar komentar akun aderina224 dimana tanggapannya mas sahut akun et irsa klarifikasi atuh biar gak jadi fitnah kata salah satu fans Arya Saloka sementara itu sejumlah dukungan ramai dituliskan oleh untuk putri Ani meski tak mengalami sendiri banyak perempuan menilai wajar apabila putri Ani sebagai istri terbakar semburu sabar ya kak aku yang sakit banget lihatnya tapi kamu yang lebih paham makan hati banget emang laki-laki kalau sudah dipuncak suka lupa diri mesra sama istri gak pernah diposting tapi mesra sama wan kalian sampai FYP tulis salah satu warganet putri Ani tersendiri selama ini selalu memberikan kebebasan untuk Arya Saloka dalam menjalankan profesinya sebagai aktor ya bahkan tak masalah dengan adegan ciuman Arya Saloka bersama lawan mainnya aku selalu ngomong mbak panggilan ke Arya Saloka kalau mau ada apa bilang misalnya ada adegan ciuman atau apa kasih tau gue akan baik-baik saja tutur putri Ani dalam sebuah wawancara oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar saya pamit undurir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati